Selamat siang Pemirsa, kami dari Satuan Lalu Lintas, Pores Metro, Bekasi Kota. Dan hari ini, Senin tanggal 31 Desember 2018, saya sudah berada di ruang CCTV Pemerintah Kota Bekasi. Dan di samping saya sudah hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bapak Yayan. Selamat siang Bapak. Selamat siang, selamat siang. Baik Bapak, bagaimana kesiapan untuk menjelang malam perayaan tahun baru 2018, mohon maaf, 2019 ini Pak? Alhamdulillah ya, kita kemarin hasil koordinasi rapat terakhir dengan Polres Metro Bekasi Kota, dengan jajaran TNI, dan seluruh unsur terkait di pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah kita sudah mempersiapkan semuanya, terutama terkait dengan pengemanan lalu lintas dan pengemanan tahun baru itu sendiri. Baik, apakah akan diberlakukan kembali Car Free Night seperti tahun sebelumnya Pak? Pada tahap awal kita berencana untuk mengadakan Car Free Night ya. Kemudian dengan berbagai pertimbangan, karena pada saat ini kita sedang ada musibah, kemudian kita sedang berduka, dan kemudian juga ada maklumat ya, yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota Bekasi, bahwa untuk merayakan tahun baru dengan sederhana, kemudian mengadakan jikir-jikir. Nah, dengan pertimbangan tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa untuk Car Free Night ditiadakan. Baik, selama tahun 2018 apakah ada langkah-langkah dari Dinas Perhubungan terhadap lalu lintas Kota Bekasi, Pak? Alhamdulillah ya, dalam tahun 2018 ini saya kira banyak sekali langkah-langkah dan upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan penanganan lalu lintas. Kalau berbicara prestasi kita Alhamdulillah ya, dari RSPA ya, Road Safety Partnership Action, kita menjadi juara berturut-turut 4 kali. Kemudian lomba kawasan tertib lalu lintas KTL bahwa bahkan kita juara nasional. Nah, inilah bukti nyata bahwa kita memang dengan Polres, dengan TNI, kemudian dengan jajaran terkait lainnya, kita sama-sama bersinergi untuk membangun dan menata serta membuat nyaman lalu lintas yang ada di Kota Bekasi itu. Nah, selain itu kita juga banyak ya upaya-upaya yang kita lakukan, misalnya penertiban terhadap ojek-ojek online, kemudian kita juga mengadakan rekayasa-rekayasa lalu lintas, terutama terkait dengan Jalan Kalimalang yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang diadakan pembangunan Tol Becakayu. Kita adakan rekayasa di sana, kemudian tentunya ini hasil koordinasi kita dengan Satlantas Polres Metro dan jajaran yang terkait itu sendiri, serta kita juga kemarin sempat memberlakukan larangan terhadap kendaraan yang bertonase besar di atas 8 ton untuk melintas di Jalan Kalimalang. Nah, semua kita lakukan untuk kebaikan, semua kita lakukan untuk kenyamanan warga masyarakat Kota Bekasi. Berarti keseluruhannya adalah memberikan kenyamanan untuk Kota Bekasi ya Pak ya? Betul-betul, kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana warga masyarakat bisa nyaman berkendara, bisa aman di jalan raya, kemudian bisa menikmati bagaimana nyamannya di Kota Bekasi. Nah, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa kita pun sudah menyiapkan angkutan umum masal ya, kita sudah mengeluarkan atau memperlakukan transpatriot, nah itu juga suatu layanan transportasi yang sangat bagus, BRT ya. Bahkan kita juga akan bertambah lagi unit transpatriot tersebut dengan adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan sebanyak 21 unit bis. Baik, yang terakhir Bapak mungkin himbawan kepada masyarakat yang akan merayakan perayaan tahun baru nanti malam Bapak. Saya menghimbau kepada masyarakat ya, mari kita laksanakan atau rayakan pergantian tahun baru di 2019 ini dengan tertib tentunya, dengan sederhana, kita banyak mengandakan zikir mungkin di masjid, musyola maupun di tempat-tempat yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi kita menghindari hal-hal yang konpoi di jalan raya, kemudian bermain petasan, kemudian main hura-hura, ya kita kembalikanlah apalagi kondisi kita dalam suasana yang sedang berduka. Baik, sekali lagi terima kasih atas informasinya Pak dan selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, baru saja kita informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, bersama saya Beripkan Nugro Setiawan, Bekasi Kota melaporkan.